Intro Mendekat ke bulan 11 di tahun 2024 segeralah berbenar Berbanyak doa serta dekatkan diri pada sang pencipta Sebab di akhir tahun bencana datang tiba-tiba Celakanya bencana akan terus rangkai-merangkai di awal tahun hingga pertengahan 2025 Intro Tiga ahli spiritual melihat alam sudah mengeluarkan tanda bahaya Sehingga harus disikapi dengan bijak tanpa meninggalkan kehati-hatian Dan Pulau Jawa akan menjadi epicentrum bencana yang mengerikan Termasuk fenomena singhol yang mengakibatkan satu kampung hilang di telan bumi Sementara itu di tengah suasana waswas menanti bencana Ancaman gempa megatrash juga belum hilang Jika tahun 2024 ini tidak muncul gempa besar Itu artinya megatrash terjadi di tahun 2025 Lentus benarkah? Tahun depan juga akan dihias dengan datangnya wabah mengerikan Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya Tak usah menerka-nerka karena waswas akan menerawang Kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan Dua bulan menuju tutup tahun 2024 Semesta sedang berada dalam suasana tidak menantuk Panjaroba mengejala dengan membawa marah bahaya yang menakutkan Bencana alam datang seperti sambung menyambung tak putus-putus Sejak akhir tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2025 Di akhir tahun menuju awal tahun Bencana akan didominasi oleh unsur air Tidak hanya banjir yang sudah selalu terjadi di akhir dan awal tahun Tapi bisa saja tsunami yang tak pernah terbayangkan daya rusaknya Seorang praktisi spiritual menunjuk pusat bencana akan terjadi di Pulau Jawa Memang banyak sekali yang namanya bencana alam Khususnya di Pulau Jawa sendiri Bencana alam itu memang akan terjadi Terus menerus Jadi antaranya mungkin bersangkutan dengan air Bisa air laut Bisa bencana mungkin dari kebanjiran Ya kalau prediksi saya sendiri Kemungkinan di akhir tahun Sebenarnya ini bisa mengerikan Bisa juga tidak Karena prediksi saya sendiri Kemungkinan ya walau alam Siklus gempa besar juga menjadi sorotan ahli spiritual ini Sebab muncul sinyal datangnya gempa megatrash Yang jejaknya di tengah rai Ada di pesisir selatan Pulau Jawa Maka orang-orang yang tinggal di pantai selatan Atau mereka yang sering beraktifitas di sana Wajib berhati-hati Sebab tenaga ahli BMKG dan para spiritualis Sepakat untuk mengingatkan tentang peristiwa besar Yang disebut gempa megatrash Ya di tahun 2025 ini BMKG Yang disebut bencana besar itu Ya memang Menurut pendapat saya pribadi Mengenai hal itu Kemungkinan bisa saja terjadi Ya khususnya di daerah Pulau Jawa Ya di daerah Di pantai selatan Di jalur pantai selatan Ini adalah jalur pantai selatan Kalau menurut saya pribadi Untuk masalah menelan atau tidak menelan korban jiwa Walau alam Kalau menurut gambaran saya Kemungkinan besar bisa jadi Beberapa orang yang Terdekat di daerah tersebut akan mengalami Yang juga menakutkan di tahun 2025 nanti Adalah datangnya wabah penyakit mengerikan Semula gejalanya hanya seperti penyakit ringan-ringan saja Misalnya saja Batuk Atau gangguan tenggorokan Tapi tahu-tahu Sakit yang awalnya dianggap biasa-biasa saja Perubah menjadi wabah yang membuat takut Tidak ada yang pernah membayangkan penyakit ini akan terjadi Itu pun masih ditambah dengan obat Yang belum sepenuhnya terbukti mancur Beruntung Meski mirip-mirip corona Tapi durasi berlangsungnya wabah tidak terlalu lama Karena memasuki pertengahan tahun Wabahnya musnah seketika Prediksi gambaran saya bahwa Akan terjadi yang namanya Suatu penyakit Yang tidak pernah kita bayangkan dari sebelumnya Dan itu akan terjadi Penyakitnya macam-macam Mungkin bisa tenggorokan kering gitu kan Itu hal yang sepele Ataupun batuk-batuk gitu kan Akan menurar Karena ini hampir mirip seperti Tahun 2019 Covid Biar kemungkinan besar Sampai Pertengahan tahun 2025 Peristiwa alam yang juga mengerikan Adalah terjadinya kebakaran Bukan hanya yang menimpa pemukiman penduduk Tapi juga kebakaran hutan Jadi di tahun 2025 Jangan menjadi pemicu terjadinya kebakaran Dengan selalu berhati-hati Jika berurusan dengan api Kalau untuk tahun 2025 ini Kebakaran besar Ya Itu akan terjadi juga Di tahun 2025 Ya di tahun 2025 ini kita Banyak-banyak kita berdoa Mudah-mudahan kita dapat Dilindungi oleh yang maha kuasa Ya sahabat Was-was Semoga kita tetap dilindunginya Ramalan terjadinya bencana besar Terus disuarakan oleh praktisi supranatural Apalagi Tanda-tandanya semakin terlihat sangat jelas Menjelang pergantian tahun 2024 Lalu benarkah Fenomena sinkhole Akan menyebabkan sebuah perkampungan hilang Mendekati akhir tahun Sinyal kebencanaan terus bermunculan Ditandai dengan banyaknya Fenomena-fenomena alam yang misterius Salah satu yang paling ganjil Adalah terjadinya fenomena sinkhole Sampai saat ini Semua masih misterius Terutama penyebab terjadinya sinkhole Kita hanya tahu Tiba-tiba saja Ada lubang besar yang menelan satu desa Situasi sinkhole ini Memberi ketakutan masal Karena sangat jarang terjadi Jadi Hati-hati khususnya masyarakat di dekat sebuah gunung Di Jawa Tengah Lokasi persisnya belum terungkap Tapi masih di Pulau Jawa Ini kelihatannya Ini ada yang namanya sinkhole Dalam artian Ada salah satu kotak Di Indonesia Itu ibaratnya Tiba-tiba ada lobang besar Ambles lah Ibaratnya lobang besar yang tiba-tiba ambles Dan Itu bisa Ukurannya Yang cukup gede ya Ukurannya itu bisa Satu Desa mungkin ya Karena cukup gede sinkhole ini Yang saya lihat Jadi mungkin Tapi balik lagi Saya nggak menurutkan yang tentu terjadi Mungkin akan ada desa yang bisa dibilang hilang Nantinya Di awal 2025 ini Dan itu dekat Sama gunung Salah satu gunung Dan ini Saya lihat masih di daerah Jawa sih Mendekat kepergantian tahun 2024 Menuju 2025 Memang akan banyak fenomena alam yang aneh-aneh Hati-hati Karena fenomena aneh itu Menjadi pertanda banjana Setelah mementum pergantian tahun Dirayakan semua umat manusia Banjana segera datang Dari awal tahun hingga tribulan pertama Banjana tidak bisa dibendung Itu pun Masih ditambah dengan peristiwa-peristiwa besar yang mencengangkan Termasuk Gempa megatrash Yang sudah diprediksi Para ahli kegempaan BMKG Ini bisa dibilang Dua bulan pertama lah Dua bulan pertama itu ada Satu masalah besar ya Ini hubungannya sama Elemen tanah Kenapa? Karena kartu yang keluar ini elemennya tanah dua ini Pentecost-pentecost itu elemennya tanah Nah Permasalahannya Permasalahannya elemen tanah ini Sebenarnya cukup luas ya Nah disini dibilangnya gini Apa yang terjadi Ya Mungkin orang akan bilang ya Ini kayak call trading Untuk masalah Bencana Pasti ada bencana segala macam Tapi kalau saya lihatnya disini ya Yang menariknya adalah Yang menariknya adalah Disini Bencana ini ada dua yang elemen tanah Yang pertama itu masalah Biasalah ya Masalah gempa ya Bisa saya bilang Megatrashnya itu Itu tetap ya Saya lihat sih di akhir tahun ini Tapi itu di 2025 nya Itu lebih ke arah Pergeseran lempeng bumi secara global Kalau disini dibilangnya Dalam artian Gak cuma Indonesia doang yang kena Tapi banyak Dari negara-negara lain pun kena Tapi benarkah Gempa Megatrash Akan dimulai Dari sisi barat Indonesia Jangan lupa Saksikan Was-was Setiap Senin Rabu dan Sabtu Jangan lupa Comment Like And Subscribe Saya Uya Puya Penonton Was-was Peta gempa di Indonesia Sejatinya sudah diketahui Sejak lama Termasuk siklus gempa besar Yang disebut Megatrash Tapi kapan akan terjadi Datanya masih serba misterius Para peneliti pun Sulit mendapatkan kepastian Hari dan tanggal Terjadinya gempa Megatrash Tapi memang Sudah saatnya Untuk selalu berhati-hati Karena gempa Yang terjadi Di sejumlah tempat Mengindikasikan Bahwa Megatrash Tidak lama lagi Akan datang Menurut ramalan Felin Ratu Ayu Gempa Megatrash Akan dimulai Dari wilayah Barat Indonesia Dan unsur Yang sangat besar Yang kita sebut dengan Megatrash Akan dimulai Dari Serambi Acah Dan akan merambat Ke wilayah Barat Yaitu Sukabumi Sukabumi Bandung Cirebon Dan juga disini Akan juga diwarnai Dengan unsur Lava api Dari selatan Menuju ke arah utara Dari utara Akan mengakibatkan Pecahnya lempeng bumi Menuju ke arah barat Semakin rapat Menuju Pargantian tahun Tanda-tanda munculnya Bencana besar Terus terjadi Tiga ahli supranatural Sama-sama meramalkan Tahun 2025 Menjadi tahun yang berat Terutama Karena banyak bencana alam Yang sulit diatasi Termasuk datangnya gempa megatrash Yang serba misterius Kapan akan terjadi Maka Semogalah Kita selalu terhindar Dari segala bencana Pemirsa saksikan terus Was-was Yang akan menerapong kehidupan Sejumlah selebriti Tentunya hanya di youtube channel Dan pastikan untuk subscribe Share, komen, dan like Karena anda patut was-was Sebelum menyaksikan Was-was Sub indo by broth3rmax